Pemirsa Gubernur Jambil Haris secara langsung menyerahkan bantuan Dumi Sake Bidang Pendidikan berupa peralatan sekolah untuk siswa tidak mampu di wilayah Kota Sungai Pendung. Gubernur Jambil Haris hadir langsung punya pewarga masyarakat Kota Sungai Pendung dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan Dumi Sake Pendidikan berupa seragam sekolah lengkap bertempat di SMK Negeri 1, Sungai Pendung, Jumat 6 September 2024. Bantuan ini mencakup 90 siswa SMA 5 sekolah, 52 siswa SMK 5 sekolah, dan 25 SLB 1 sekolah. Selain itu juga diserahkan EKTP untuk 5 siswa. Gubernur Jambil Haris menjelaskan bahwa bantuan ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan biaya pendidikan dengan menyediakan seragam yang layak. Saya menyerahkan Dumi Sake Pendidikan, usus-usus wilayah Kota Sungai Pendung. Ini berupa baju seragam sekolah lengkap. Nah, tujuan kita adalah kita menemukan cukup banyak anak-anak kita yang memang kesulitan dalam bidang biaya pendidikan. Nah, kita bantu mereka dengan memberikan bantuan baju seragam untuk mereka. Nah, kita berharap mereka sekolah dengan nyaman, tenang, dan ada rasa malu pada anak-anak mereka ketika mereka punya baju dan anak-anak lagi. Seperti ini, dan anak-anak lagi. Nah, ini terus berlaku dengan selama 3 tahun ini. Nah, kita berharap nanti anak-anak kita ini sekolah dengan happy, dengan bahagia. Nah, dengan bahagia dan mereka juga merasa pemerintah ikut bersama mereka. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jambi dengan fokus utapa pada peningkatan kualitas pendidikan. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.